A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Mintahtihal anhar Zalikal fawzul kabir Sesungguhnya orang yang beriman Lagi beramal saleh Maka bagi mereka Balasan di sisi Allah adalah surga Yang mengalir Padanya sungai-sungai Dan itu adalah Keberuntungan yang sangat besar Siapa saja yang hidup di dunia ini Diberikan ampunan oleh Allah SWT Dan amalan Dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Maka itu adalah sungguh Dia mendapatkan keberuntungan yang besar Dengan dimasukkan dalam surga Dan dijauhkan dari siksa api neraka Setelah Allah mengupas tentang Balasan bagi orang-orang yang beriman Lagi beramal soleh Pada ayat ke-12 Allah SWT memperingatkan kepada mereka-mereka yang belum beriman Atau mereka yang tidak beriman Dengan firman Allah SWT Dengan firman Allah SWT Kemudian menentang ajaran Islam Tidak beriman terhadap Al-Quran Maka ketahui lah Bahwasannya azab Allah SWT Sangat pedih Sangat pedih sekali Lah syadid Ya sungguh berat Siapapun Yang disiksa oleh Allah Dia akan merasa kesakitan Siapapun yang ditimbangkan azab oleh Allah Dia akan terseksa Siapapun Yang tidak beriman Kepada Allah dan hari akhir Ingat Allah memberikan ancaman Siksa Allah Kepada mereka-mereka yang tidak beriman Sangat pedih sekali Baik itu siksa Allah di dunia Maupun siksa Allah di akhirat Karena Allah SWT Bisa jadi menyegerakan azab Kepada orang-orang yang kafir Bila mana telah melampaui batas Siksa Allah di dunia akan datang Akan menimpa Orang-orang yang kafir Bila mana orang kafir tersebut telah melampaui batas Sebagaimana yang terjadi pada Kaum kafir Quraish Yang Rasulullah SAW Bersabar mendakwahi Mereka siang malam Mengingatkan Membacakan ayat-ayat Al-Quran Dalam kurun waktu 20 tahun 20 tahun bukan waktu yang sedikit Ya Bisa jadi umur seseorang 50, 60, 20 tahun Adalah sepertiganya Allah memberikan kesempatan Agar kembali Agar sadar Agar bertobat Ya Sangat luas Namun bisa jadi Adab itu datang Bila mana orang-orang kafir tersebut melampaui batas Sebagaimana umat-umat zaman dahulu Allah tidak segan Mengadab Ya umatnya Nabi Lut Ya umatnya Nabi Ya Umat-umat zaman terdahulu Ya Abraha Dan siapa saja Bagi umat dakwah Nabi Muhammad Alayhi salatu wassalam Termasuk bangsa Quraish Bagaimana kematian Pembesar-pembesar Quraish Di masa Nabi Alayhi salatu wassalam Mereka Merenggang nyawa Dalam kondisi Yang sangat nista Bagaimana terbunuhnya Abu Lahab Abu Jahal Dan Kroni-kroni mereka Sangat mengenaskan sekali Maka ini pun Ayat umum Yang disampaikan Di dalam Al-Quran ini Umum sepanjang masa Siapapun yang tidak beriman Tidak mau beramal Salih Untuk diri mereka Hakikatnya Iman Amal soleh Kembali kepada diri-diri mereka Maka ingat Sesungguhnya Allah Sangat Pedih kepada mereka Ayat ini Sebagai tasliah Penghibur Nabi Nabi Dan para sahabatnya Karena selama berdakwah Nabi selalu Tertekan Diancam Ya Diusir Ya Dituduh dengan tuduhan Tuduhan miring Semua ini akan Membuat In hati Nabi selalu Berserta para sahabat Menjadi kecil Namun ketika Turun ayat ini In nabat syarab Bikal asyadib Yang ketika itu Menjadi sempit Berubah menjadi Lunggar Mereka yakin Musuh-musuh Islam Akan Binasa Satu persatu Dalam Kondisi Mengerikan Dan terbukti Ya Musuh Nabi Assalam Satu persatu Binasa Dari Abu Jahal Abu Lahab Dan seterusnya Siapapun yang tidak Mau beriman Maka sungguh Agab Allah Di dunia Akan Menimpa mereka Sehingga Ayat ini adalah Penggugah Semangat Orang-orang Yang berdakwah Di jalan Kebenaran Terkadang kita Kecil hati Terkadang kita Kurang bersemangat Mendapatkan Ganjalan Mendapatkan Ya Kerikil Mendapatkan Rintangan Di medan Da'wah Maka ayat ini Sebagai penghibur Nabi SAW Dan para sahabatnya Dan orang-orang Yang senantiasa Berjalan Di atas Manhajnya Ketahuilah Sesungguhnya Adab Allah Sangat-sangat Pedih Bila menimpa Mereka-mereka Yang memusuhi Agama Islam Ancaman yang Sangat keras Dan terbukti Ya Dari sejak Zaman Nabi Hingga Zaman sekarang Siapapun Yang merintangi Jalan da'wah Karena jalan da'wah Adalah Amanah Dari langit Siapapun Yang berani Menghentikan Siapapun Yang berani Menghalangi Dia berhadapan Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Hakikatnya Menantang Tuhan Siapa Yang berani Menantang Tuhan Karena Allah Memberikan Jaminan Siapapun Ya Yang menentang Keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala Dia akan Binasa Ayat ini Sangat Sangat Dalam Sekali Maknanya Walaupun Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala Terus Memberikan Peringatan Innahu Inna hu Huwayub Di'uwayu'in Dialah Zat Yang Menciptakan Seluruh Alam Semesta Dan Kelak Akan Dikembalikan Siapapun 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 Yang binasa Dalam Kondisi Mengenaskan Dari kalangan Orang-orang Kafir Allah Mampu Mengembalikan Kembali Nanti Kehidupan Di akhirat Untuk Dibalasi Dengan Lebih Dahsyat Yubdi'uwayu'in Kalimat Yubdi'uwayu'in Ini adalah Umum Allah Mencipta Allah Mengembalikan Namun Ketika Ayat ini Berhubungan Dengan Ayat sebelumnya Innabat Syarab Bikalah Syadid Memberikan Isyarat Bahwa Siapa Saja Yang Terbunuh Dalam Kondisi Mengenaskan Bahwa Senyaseksa Tidak Berhenti Disitu Orang Yang Mati Dalam Mengenaskan Allah Kela akan Bangkitkan Kembali Dan Penyiksaan Tersebut Berlanjut Di hari Kiamat Luar biasa Luar biasa Bahwa Saya Agap Allah Bisa Jadi Diterima Hamba Yang Kafir Di dunia Kemudian Berlanjut Di akhirat Karena Kalau Dia Kafir Kemudian Mati Mengenaskan Begitu Saja Selesai Tamat Ceritanya Tidak Adil Keburukan Yang Mereka Telah Lakukan Sangat Banyak Padahal Allah Hanya Baru Menurunkan Seksa Satu Kali Saja Hingga Dia Mati Binasa Kalau Hanya Sampai Disitu Saja Allah Tidak Adil Karena Perbuatan Mereka Pelanggaran Mereka Penentangan Mereka Terhadap Islam Bukan Hanya Sekali Dua Kali Terus Maka Azab Pun Akan Berlanjut Di Alam Kubur Di Padang Mahsyar Di Akhirat Karena Sesuatu Makhluk Yang Diadap Oleh Allah Akan Binasa Dia Akan Hancur Kalau Hancur Begitu Saja Tidak Berkelanjutan Allah Tidak Adil Maka Orang Ini Harus Dikembalikan Dan Terus Mendapatkan Seksa Maka Dari Sini Dua Ayat Ini Adalah Tasliah Penguat Keimanan Bagi Hamba Hamba Yang Beriman Sebagaimana Orang Beriman Ditindas Berkali Kali Disiksa Berkali Kali Berulang Ya Kadang Ya Dalam Rintangan Da'wah Itu Selih Berganti Ini Dicoba Cobaan Lain Datang Cobaan Semua Itu Adalah Allah Yang Memberikan Cobaan Sekaligus Ya Bahwasannya Orang Kafir Yang Melakukan Fitnah Ya Kepada Orang Yang Beriman Ya Mereka Juga Akan Mendapatkan Balasan Bukan Hanya Sekali Dua Kali Saya Terus Menerus Allah Berikan Kesempatan Umur Panjang Kesehatan Yang Longgar Ternyata Digunakan Untuk Kufur Kepada Allah Untuk Berbuat Syirik Menduakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selama Hidupnya Maka Pantah Sebagai Allah Untuk Menyiksanya Baik Di Dunia Kemudian Berkelanjutan Di Alam Kubur Kemudian Juga Di Alam Akhirat Jangan Jangan Dikira Ketika Orang Kafir Binasa Kemudian Di Alam Kubur Berhenti Begitu Saja Nyawa Mereka Terus Terseksa Tubuh Mereka Walaupun Hancur Allah Kuasa Untuk Menyiksanya Karena Perpisahan Jasad Dan Ruh Ketika Di Alam Kubur Mirip Dengan Perpisahan Jasad Dan Ruh Ketika Manusia Tidur Allah Serupakan Allah Berikan Gambaran Ya Hubungan Ruh Dengan Badan Ya Di Alam Dunia Yang Nyata Ini Dengan Alam Kubur Menjadi Kemiripan Walaupun Ruhnya Berada Dalam Satu Sisi Sedangkan Jasad Dia Di Dalam Tempat Yang Lain Allah Kuasa Untuk Menyiksanya Bukankah Setiap Hari Manusia Bermimbing Kadang Bermimpi Mendapatkan Nekmat Kadang Mendapatkan Ya Seksa Setiap Kita Bermimpi Padahal Orang Yang Mimpi Dalam Kondisi Tertidur Nyawa Dia Berpisah Dari Raganya Ternyata Orang Yang Bermimbing Kadang Lelah Kadang Tubuhnya Menjadi Lemes Kadang Senang Ini Kalau Di Dunia Saja Terjadi Maka Allah Subhanallah Yang Menciptakan Manusia Dari Awal Mampu Untuk Memberikan Siksa Dalam Bentuk Apapun Dalam Kondisi Hidup Dalam Kondisi Di Alam Kubur Maupun Di Akhirat Allah Akan Bangkitkan Dari Kubur Kubur Mereka Sehingga Orang Orang Kafir Pun Berteriak Siapa Yang Membangkitkan Dari Tidur Kita Dalam Tidur Sudah Tersiksa Di Alam Kubur Ternyata Dibangkitkan Siapa Yang Membangkitkan Semua Orang Kafir Berteriak Kaget Karena Selama Ini Mereka Memang Tidak Percaya Kalau Akan Dibangkitkan Ternyata Benarlah Perkataan Para Rusul Para Rusul Tersebut Putusan Allah Kalau Sudah Nasi Menjadi Bubur Ya Kalau Itu Di Dunia Bubur Disantap Pun Lezat Ya Kalau Mereka Sudah Terlanjur Kafir Terlanjur Ingkar Mati Dalam Kafir Kemudian Dibangkitkan Dan mereka Mata mereka Terbelalak Apa yang Bisa Mereka Perbuat Hanya Bisa Mempertanggungjawabkan Amal Mereka Keburukan Keburukan Mereka Akan Dihisab Kemudian Akan Menerima Azab Dialah Yang Menciptakan Lagi Mengembalikan Orang Yang Mati Dalam Kondisi Sangat Tragis Sekali Walaupun Hancur Tubuhnya Berkeping Allah Mampu Menyiksanya Di alam Kubur Orang Tersebut Tersiksa Walaupun Kenyataannya Tubuhnya Sudah Dikafani Ruhnya Sudah Melayang Namun Yang Namanya Jasad Namanya Ruh Di alam Kubur Menerima Azab Sehingga Kita Diajarkan Untuk Banyak Berdoa Dari Azab Kubur Fitnah Kubur Karena Yang Namanya Fitnah Kubur Benar Adanya Orang Akan Disiksa Orang Akan Dicepit Di dalam Kuburnya Sehingga Tulang Rusuknya Menempel Menyatu Hancur Kemudian Dikembalikan Lagi Kemudian Dicepit Lagi Ada Yang Dililit Ular Ada Yang Dipukul Ada Yang Dibakar Padahal Nyawa Sudah Berpisah Dari Jasad Apakah Jasad Tersebut Masih Merasa Sakit Allah Maha Mampu Dia Yang Mencipta Dia Yang Mengembalikan Tidak Tidak Perlu Kita Bertanya Apakah Orang Mati Ditembak Duar Jantungnya Tidak Berdetak Apakah Tubuhnya Bisa Merasakan Sakit Masih Sehingga Kalau Di dalam Syarat Islam Memandikan Jenazah Harus Hati-hati Jangan Sampai Rambutnya Tercabut Jangan Sampai Menyiramkan Air Masuk Ketelinganya Masih Merasa Sakit Masih Merasa Terseksel Walaupun Sudah Tidak Ada Nyawa Allah Maha Kuasa Memperlakukan Jenazah Dengan Semulia Mulianya Tidak Boleh Kemudian Dilempar Begitu Saja Ataupun Dicabuti Kukunya Ataupun Giginya Ataupun Diambil Jantungnya Dia Masih Merasa Sakit Walaupun Sudah Berpisah Dengan Nyawa Allah Yang Mencipta Dan Allah Yang Mengbalikan Allah Maha Mampu Walaupun Demikian Allah Memberikan Kesempatan Dan Terus Memberikan Kesempatan Dia Lah Yang Maha Pengampun Dan Dia Lah Yang Yang Belas Kasih Kepada Para Hamba Jikalau Seorang Kafir Sekafir Kafirnya Kafir Semusrik Musriknya Musrik Sebanyak Apapun Dosa Pendosa Jika 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 Dia Mau Bertaubat Allah Akan Ampuni Luar Biasa Luar Biasa Allah Maha Pengampun Wahu Lenggofur Kalimat Gofur Adalah Sigo Mubalagoh Dari kata Gofaro Gofaro Artinya Menutup Dosa Jika Orang Berdosa Tersebut Mau Beristighfar Mau Bertaubat Kepada Allah Allah Akan Ampuni Allah Akan Ampuni Tidak Ada Penghalang Antara Seorang Hamba Dan Allah Subhanahu Wata'ala Rasulullah Salam Pernah Berkisah Ada Umat Zaman Dahulu Dia Seorang Pendosa Menghilangkan Nyawa 99 Nyawa Mateni Wong 90 Bukan jumlah Sedikit Ya Bisa Dikatakan Kalau Umurnya Ya 50 60 Hampir Setahun Dua Kali Mateni Wong Bisa Jadi Ini Hobi Ya Orang Pendosa Ini Merasa Bersalah Akhirnya Di Akhir Umurnya Merasa Bersalah Datang Kepada Seorang Ahli Ibadah Kemudian Bertanya Apakah Orang Sepertiku Yang Telah Menghilangkan Nyawa 99 Nyawa Bila 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 aku Bertaubat Tuhan Tuhan Akan Mengampuni Dosa Dosaku Dijab Dengan Lantang Pendosa Sepertimu Tidak Pantas Untuk Diampuni Engkau Menghilangkan 99 Nyawa Sekarang Kamu Mau mati Baru Mau Bertaubat Dibentak Seperti Itu Orang Yang Niatnya Sudah Baik Begitu Dikatakan Dengan Perkataan Yang Tidak Senonoh Kembali Lagi Sifat Dia Menghabisi Seorang Sehingga Pendeta Tersebut Disempunahkan Menjadi 100 Nyawa Ya Menunjukkan Bahwa Saya Ketika Orang Menasehati Kemudian Menasehatinya Salah Akibatnya Fatal Seperti Pendeta Ini Dia Tidak Tau Ilmu Namun Menasehati Tidak Memiliki Kafa'ah Kemampuan Namun Menggunakan Fasilitas Nuk Da'wah Inilah Yang Diperangi Dalam Islam Kalau Bodoh Belajar Dulu Jangan Berda'wah Karena Yang Namanya Da'wah Harus Memiliki Ilmu Ketika Seorang Tidak Belajar Tidak Memiliki Ilmu Kemudian Berda'wah Akibatnya Yang Disampaikan Adalah Suatu Kesalahan Dan Ini Berbahaya Kepada Orang Yang Diajak Yang Dinasehati Berefek Sehingga Ya Dibunuh Gendap Menjadi 100 Akhirnya Orang Ini Berjalan Kembali Datang Mencari Orang Yang Berilmu Kemudian Bertaubat Diterima Oleh Allah Maka Dijawab Dengan Lugas Apa Yang Menghalangi Antara Engkau Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Adalah Maha Penghapus Dosa Penutup Dari Semua Dosa Siapapun Siapapun Yang Berdosa Apapun Perbuatannya Ketika Dia Telah Muncul Dari Dalam Lubuk Hatinya Ingin Bertaubat Allah Akan Terima Taubat Maka Bertaubat Maka Orang Tersebut Bertaubat Kemudian Diberi Wasiat Pergilah Ketempat Sifulan Dan Sifulan Ya Dan Tinggalkan Lingkungan Kamu Yang Buruk Kalau Kamu Sekarang Taubat Dan Masih Tinggal Di Lingkungan Yang Suatu Saat Penyangkit Akan Muncul Kembali Padahal Siapa Yang Menjamin Antara Kematian Mu Dan Husnul Khotimah Kamu Ataupun Su'ul Khotimah Kamu Maka Akhirnya Menuruti Dia Setelah Bertaubat Hijrah Meninggalkan Lingkungan Yang Buruk Yang Ia Tempat Tinggali Ketika Itu Begitu Di Tengah Perjalanan Allah Ambil Nyawa Dia Sehingga Malaikat Surga Dan Neraka Pun Berselisih Malaikat Neraka Berteriak Nyawa Orang Ini Berada Di Tanganku Karena Dia Telah Membunuh Seratus Nyawa Antas Baginya Dijebloskan Ke Neraka Malaikat Surga Pun Berkata Ini Menjadi Hak Orang Tersebut Walaupun Berdosa Dia Telah Bertaubat Dan Dia Membuktikan Taubat Dengan Dia Melangkah Hijrah Ketempat Yang Baik Berselisih Akhirnya Allah Mengutus Malaikat Yang Ketiga Untuk Menghakimi Antara Malaikat Surga Dan Neraka Untuk Menghitung Mana Jarak Antara Lingkungan Kebaikan Dengan Lingkungan Keburukan Yang Ia Akan Hijrah Maka Ternyata Dihitung Hanya Bedanya Lebih Dari Satu Jengkal Antara Tempat Keburukan Yang Ia Tinggali Dan Tempat Yang Ia Akan Hijrah Hanya Selisih Satu Jengkal Lebih Dekat Menuju Tempat Hijrah Dia Maka Akhirnya Dibawa Ke Surga Subhanallah Allah Maha Kasih Sehingga Dari Sini Ia Para Ulah Mengatakan Bawasannya Bila Mana Orang Betul Betul Bertobat Maka Allah Akan Ampuni Walaupun Dosanya Setinggi Langit Sebagaimana Yang Terdahulu Tersebut Di dalam Surat Az-Zumar Kul Kul Ya Ibadiyalladzina Asrafu Ala Angfusihim La Taknatu Mir Rahmatillah Inna Allaha Yakfir Dhunub Bajami'ah Innahu Hual Ghafur Rahim Wahai Orang-orang Yang bergelimang Dengan Dosa Jangan Putus Asa Dari Rahmat Allah Yang Maha Luas Seluas Langit Dan Bumi Innahu Yakfir Dhunub Bajami'ah Dialah Dhat Satu-satunya Yang Mampu Mengampuni Dosa Anak Cucu Adam Seluruhnya Seluruh Bentuk Dosa Innahu Hual Ghafur Rahim Dialah Dhat Yang Maha Pengasih Lagi Penyayang Terhadap Para Hamba Subhan Allah Sehingga Dari sini Keutama Untuk Bertobat Dan Tidak Henti-hentinya Hendaknya Kita Bertobat Dari Kesalahan Yang Kita Tahu Maupun Yang Kita Tidak Tahu Sebagaimana Doa Rasul Assalam Astagfiruka Lima A'lam Wa Astagfiruka Lima La A'lam Ya Allah Aku Mohon Ampun Atas Dosa-dosa Yang Aku Ketahui Dan Seluruh Dosa Yang Aku Tidak Ketahui Terkadang Seorang Berbuat Sesuatu Tidak Merasa Menyinggung Hati Orang Lain Menyakiti Orang Lain Ya Terutama Antara Anak Dan Kedua Orang Tua Ya Kadang Anaknya Ya Berbuat Sesuatu Menyakiti Perasaan Kedua Orang Tua Orang Tua Masrah Merasa Sangat Kecewa Padahal Anaknya Maunya Baik Dia Tidak Merasa Namun Kenyatanya Orang Tua Sangat Kecewa Misalnya Ini salah satu Bentuk-bentuk Dosa yang kita Tidak tahu Kita berinteraksi Dengan tetangga Kita Misalkan Mau Berbuat sesuatu Eh ternyata Menyakiti Tetangga Ini termasuk Dosa yang kita Tidak tahu Bahkan Termasuk Kepada Anak Istri Kita Kita Maunya Baik Pada Anak Istri Namun Salah Tompo Kadang-kadang Sehingga Menyakiti Ya Orang Terdekat Kita Maka Kita Mohon Ampun Kepada Allah Dari Segala Dosa Yang Kita Tahu Maupun Dosa-dosa Yang Kita Tidak Mengetahui Dia Yang Maha Penutup Dosa Lagi Maha Kasih Kepada Para Hamba Keadaan Orang Yang Berdosa Ketika Bertaubat Maka Taubat Akan Menghapus Ini Siapapun Orangnya Mu'min Kafir Kalau Bertaubat Allah Akan Ampuni Yang Tersisa Pembahasan Tentang Orang Yang Mu'min Dia Berdosa Namun Dia Tidak Bertaubat Maka Maka Kondisinya Ada Dua Kondisi Bisa Jadi Allah Tutupi Dosanya Di Dunia Bisa Jadi Allah Cuci Kondisinya Di Dunia Dengan Diberikan Cobaan Petaka Musibah Penyakit Sebagai Pelebur Dosa Pelebur Dosa Hanya Berlaku Bagi Orang-orang Yang Beriman Yang Berbuat Dosa Ketika Seorang Beriman Kemudian Dia Berbuat Dosa Allah Berikan Cobaan Di Dunia Musibah Petaka Maka Petaka Tersebut Sebagai Kafaroh Pencuci Dosa Sebagaimana Rasul Bersabda Suatu Musibah Petaka Ujian Menimba Seorang Hamba Yang Beriman Syaratnya Hanya Beriman Dan Tidak Berlaku Bagi Orang Kafir Bagi Orang Yang Beriman Bahkan Duri Yang Menancap Di Tubuhnya Duri Kita Tentu Pernah Merasakan Kena Duri Entah Tangan Kita Kaki Kita Telusup Duri Nanas Kena Rine Mangan Lele Terlalu Seneng Kecubles Rine Maka Musibah Tersebut Sebagai Penghapus Dosa Dia Sadar Tidak Sadar Diniatkan Tidak Diniatkan Pelebur Dosa Berarti Allah Segerakan Seksanya Di dunia Dalam Rangka Menghapus Dosa Dia Di dunia Sehingga Kalau seorang Mati Dalam Kondisi Dia Bergelinang Dengan Ujian Musibah Petaka Dia mati Tidak Memiliki Dosa Lagi Bersih Dia Dan Orang Yang Paling Berat Cobaannya Musibahnya Para Anbiya Dan Rusul Suma Denakum Suma Denakum Kemudian Orang Yang Kuat Imannya Setelah Itu Kemudian Orang Yang Kuat Imannya Setelah Itu Semakin Rendah Imannya Musibahnya Semakin Sedikit Karena Musibah Hakikatnya Pelebur Dosa Sekaligus Mengangkat Derajat Orang Yang Beriman Berlaku Hanya Bagi Orang Beriman Ini Kondisi Allah Tidak Mengazapnya Memberikan Cobaan Atau Musibah Allah Menutup Dosanya Terkadang Kita Berbuat Dosa Namun Allah Menutupi Dosa Kita Di Dunia Ya Kadang Orang Mendem Bar Mendem Tabraan Bar Mendem Ya Masuk Rumah Sakit Ya Itu Kafaroh Tapi Orang Ini Ajib Heran Bar Mendem Sehat Malah Itu Duit Malah Bisa Jadi Allah Menutup Dosanya Di Dunia Ada Pun Di Akhirat Fa Amruhu Ilawah Urusannya Dosa Tersebut Dikembalikan Kepada Allah Insya'a Adabah Wa Insya'a Afaan Kalau Allah Berkehendak Maka Allah Ampuni Dia Di Akhirat Sebagaimana Dalam Hadis Kutsi Kot Satar Tukal Yom Telah Aku Ampuni Dosa Kamu Aku Tutup Dosa Kamu Di Dunia Wa Amal Yom Kot Gop Fartulah Aku Telah Ampuni Aku Telah Hapus Di Dunia Ditutup Di Akhirat Dihapus Penak Karo Penak Ini Berdosa Tapi Tidak Bertaubat Kemungkinan Pertama Seperti Ini Di Akhirat Allah Menutup Kemudian Di Akhirat Di Ampuni Karena Yang Namanya Orang Beriman Itu Mendapatkan Jaminan Ampunan Dosa Selain Dosa Syirik Allah Sekali Kali Tidak Akan Mengampuni Dosa Kalau Disekutukan Dan Akan Mengampuni Dosa Selain Dosa Syirik Selamat Dosanya Bukan Syirik Menyembah Selain Allah Dosa Apapun Bisa Jadi Allah Tutup Dan Allah Ampuni Bila Allah Kehendak Di Akhirat Allah Ampuni Namun Bila Tidak Allah Akan Siksa Dia Dan Siksanya Menunjukkan Dia Terseksa Di Neraka Namun Dia Tidak Akan Kekal Sebagaimana Kekalnya Orang Kafir Kalau Orang Kafir Kholidina Fihah Abada Ada Kalimat Abadanya Namun Orang Yang Beriman Kemudian Dia Masuk Neraka Di Seksa Dia Kholidin Dia Kekal Namun Tidak Selamanya Silahkan Baca Seluruh Ayat Yang Ada Perbedaan Masuk Kafirnya Orang Yang Beriman Dengan Orang Kafir Yang Dia Tidak Memiliki Iman Sama Sekali Orang Yang Kafir Tidak Memiliki Iman Sama Sekali Kholidina Fihah Abada Terus Menerus Biar Dia Akan Pernah Keluar Namun Kalau Dia Beriman Bisa Jadi Allah Ampuni Dosanya Namun Bila Allah Tidak Berkenan Allah Ingin Memberikan Pelajaran Hamba Tersebut Karena Dosanya Merugikan Orang Banyak Misalkan Banyak Yang Tervolimi Misalkan Atau Hak Sesama Manusia Misalkan Belum Dituntaskan Di Dunia Misalkan Dia Siksa Di Akhirat Namun Dia Tidak Kekal Di Dalamnya Dia Masih Memiliki Iman Kalau Hassanah Dia Banyak Hassanah Bisa Dikurangi Ketika Hassanah Dikurang Kemudian Sayiah Menjadi Berat Orang Yang Sayiah Lebih Berat Daripada Baiknya Tentu Dia Akan Masuk Neraka Mau Dikemanakan Maka Akhirat Tentu Ada Timbangan Menimbang Amal Mana Amal Baiknya Amal Buruknya Mana Yang Lebih Berat Kalau Sekiranya Kebaikannya Satu Kilo Keburukannya Dua Ton Misalkan Kira-kira Apa Dia akan Masuk Surga Dari Pertama Tentunya Tidak Dia akan Mendapatkan Siksa Terlebih Dahulu Walaupun Ujungnya Nanti Dia akan Masuk Surga Sebagaimana Hadis Tentang Syafaat Sekelompok Umat Muslim Yang Sudah Terpanggang Di Neraka Kemudian Diberikan Syafaat Oleh Para Malaikat Diberikan Syafaat Oleh Para Nabi Diberikan Syafaat Kepada Orang-orang Soleh Diberikan Syafaat Dari Al-Quran Dari Puasa Memberikan Syafaat Bacaan Al-Quran Kita Kalau Kita Pendosa Perbanyak Bacaan Al-Quran Karena Akan Memberikan Syafaat Kita Sudah Dosa Neukah Raglem Ngamal Atau Sarpie Melebus Surga Sehingga Dari Sini Dialah Zat Yang Maha Ngofur Penutup Dosa Lagi Maha Penyayang Dul Arshil Majid Dialah Zat Yang Memiliki Arsh Al-Majid Disini Ahlu Kiroah Membaca Dengan Dua Bacaan Dul Arshil Majidu Dan Bacaan Yang Kedua Dul Arshil Majidi Kalimat Majid Sifah Kepada Dhu Wah Rab Ya Dan bisa jadi Al-Majidi Dan itu Kiroah Jumhur Ya Bacaan Jumhur Ya Saba'ah Membaca Dengan Kasroh Wah Dul Arshil Majidi Khusus Hafiz Bacaan Hafiz Dari Asim Ya Dia Membaca Dengan Al-Majidu Ya Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dialah Yang Memiliki Arsh Yang Maha Terpuji Yang terpuji Ini Kembalinya Kepada Allah Atau Kepada Arsh Seluruh Jumhur Ya Ahli Kiroah Membaca Dengan Kasroh Kecuali Hafiz Saja Ya Dul Arshil Majidu Kalimat Al-Majid Kembali Kepada Allah Ya Walaupun Hakikatnya Jumhur Mayoritas Ya Ahli Kiroah Membaca Dengan Kasroh Dul Arshil Majidi Yang Maha Agung Adalah Arsh Arsh Sangat Luas Sangat Kokoh Sangat Dahsyat Ciptaan Allah Yang Paling Agung Adalah Arsh Allah Bersemayam Di atas Arsh Ya Kita Manusia Ya Bumi Bumi Ada Langit Di atas Langit Ada Langit Hingga Tujuh Langit Ya Di atas Langit Ya Ada Kursi Di atas Kursi Ada Arsh Maka Allah Tinggi Di atas Arsh Dan Allah Maha Besar Melebihi Keagungan Arsh Melebihi Besarnya Arsh Sehingga Hukum Dunia Tidak Terpakai Lagi Kalau Yang Menjadi Atap Itu Kalau Bagi Makhluk Yang Namanya Atap Tentu Lebih Besar Daripada Yang Di bawah Ini Bagi Makhluk Bagi Allah Tidak Ya Ciptaannya Terbalik Semakin Kesana Semakin Besar Ya Arsh Adalah Atap Dari Seluruh Makhluk Dan Di dalam Hadis Dikatakan Tidaklah Langit Bumi Dikumpulkan Kemudian Dilemparkan Kecuali Seperti Cincin Yang Dilemparkan Di Padang Luas Padang Pasir Dibandingkan Dengan Kursi Kecuali Seperti Cincin Langit Bumi Seluruhnya Dan Kursi Bila Dibandingkan Dengan Arsh Seperti Cincin Yang Dilemparkan Di Padang Luas Padang Pasir Dan Allah Maha Besar Di Atas Itu Semua Dul Arsh Majidi Dialah Yang Memiliki Singgasana Arsh Dan Orang 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 Yang Menolak Kalimat Arsh Mentakwilkan Dengan Kerajaan Al-Mulkuh Tidak Beriman Kepada Arsh Karena Mereka Meyakini Secara Logika Mereka Ya Orang Orang Filosof Ya Dari Kalangan Kalangan Ahli Ta'wil Tidak Mensifati Sifat Sifat Allah Mereka Hanya Mensifatkan Mengimani Beberapa Sifat Saja Dan Ini Bertentangan Tidak Mengimani Secara Kafah Terhadap Al-Quran Dan As-Sunnah Allah Maha Karim Allah Maha Melihat Allah Maha Mendengar Allah Maha Berbicara Dan Sifat Sifat Yang Lainya Al-Hayah Ya Ada pun Allah Bersemayam Di atas Ars Mereka Mengingkari Inna Woha Al-Ars Istawa Allah Beristiwa Di atas Ars Oh Maha Tinggi Orang Orang Yang Menolak Sifat Mengingkari Hal Ini Sehingga Dita'wilkan Supaya Sesuai Logika Mereka Karena Logika Mereka Hukumnya Hukum Makhluk Sesuatu Yang di atas Tentu Lebih Tinggi Lebih Besar Kita Dengan Langit Langit Menjadi Atap Kita Nggak mungkin Langit Lebih Kecil Menjadi Atap Padahal Padahal Itu Tidak Tidak Berlaku Bagi Allah Langit Menjadi Tujuh Lapis Di atas Langit Ada Kursi Di atas Kursi Ada Ars Dan Allah Maha Tinggi Di atas Ars Dan Allah Lebih Besar Dan Allah Tidak Butuh Sebagaimana Tidak Butuhnya Langit Terhadap Bumi Sejak Kapan Langit Butuh Pada Bumi Ada Tiang Penyangganya Dari Bumi Sejak Kapan Tidak Pernah Padahal Langit Sebegitu Luas Sebegitu Biru Ya Dari Ujung Ke Ujung Ya Tidak Ada Retaknya Tidak Ada Celahnya Tidak Ada Bentetnya Tidak Ada Tambalannya Juga Tidak Ada Penyangganya Dari Bumi Padahal Langit Makhluk Yang Kokoh Dia Bisa Menjadi Atap Seharusnya Ada Penyangganya Namun Tidak Berlaku Bagi Allah Jika Makhluk Dengan Makhluk Saja Terjadi Bagaimana Dengan Allah Dengan Para Makhluk Sehingga Jangan Mengedepankan Logika Di Dalam Islam Tidak Boleh Mengedepankan Logika Kalau Bisa Diterima Logika Walhamdulillah Bila Tidak Ya Jangan Diingkari Ini Kuncinya Diterima Dan Diimani Ya Sebagai Sifat-sifat Allah Yang Allah Miliki Allah Memiliki 99 Sifat Maka Semuanya Diimani Jangan Sekalipun Kita Menolak Sebagaimana Menolaknya Orang Yahudi Maupun Orang Nasoro Menolak Sifat-sifat Allah Dengan Logika Logika Mereka Ini Pantas Ini Tidak Pantas Ini Baik Ini Tidak Baik Ini Mungkin Terjadi Ini Tidak Mungkin Terjadi Allah Menghabarkan Di Dalam Kitabnya Di Dalam Kitab Sucinya Bila Engkau Bisa Memahaminya Walhamdulillah Bila Tidak Imani Saja Sebagaimana Keimanan Terhadap Adab Kubur Adab Kubur Kebanyakan Kau Muslimin Tidak Mengimani Disayangkan Sayang Sangat Sekali Sebagaimana Orang Orang Yahudi Diberikan Di Dalam Taurat Mereka Menamun Mereka Tidak Mengimani Samikna Wa Asoyna Maka Jangan Pernah Terjadi Pada Kaum Muslimin Dhal Arshil Majid Fa Alul Lima Yurid Dialah Zat Yang Maha Berbuat Atas Kehendaknya Masya Akana Wa Illam Asya Wa Masyiktu Illam Tasha Lam Yakun Ini ada Bait Siir Yang Sangat Istimewa Sekali Apapun Yang Allah Kehendaki Walaupun Kita Makhluk Tidak Menghendaki Pasti Akan Terjadi Apapun Yang Allah Kehendaki Walaupun Seluruh Makhluk Tidak Menghendaki Tetap Namanya Suratan Takdir Allah Akan Terus Berjalan Namun Sebaliknya Apapun Yang Kita Kehendaki Siapapun Makhluk Yang Menghendaki Namun Bila Allah Tidak Berkehendak Maka Tidak Terjadi Karena Kaedahnya Kun Faya Kun Apapun Yang Allah Ingin Kan Terjadi Ya Sedangkan Kehendak Kita Mengikuti Kehendak Allah Subhanahu Maka Dari Sini Ya Kita Bisa Mengimani Segala Apa Yang Dirasa Mustahil Atau Tidak Mungkin Seperti Adab Kubur Bagaimana Orang Yang Nyawanya Sudah Merenggang Berpisah Antara Roh Dan Jasad Ternyata Dia Para Ikan Bagaimana Bagaimana Bisa Mendapatkan Siksa Allah Allah Maha Mampu Allah Maha Mampu Dia Mencipta Dia Yang Bisa Mengembalikan Tercacar Di Beratusan Perut Ikan Apapun Allah Bila Menghendaki Untuk Menyiksa Hambanya Di Alam Kubur Maka Terjadi Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Allah Fa'alun Lima Yurid Dialah Berkah Hendak Atas Apa Yang Allah Kehendaki Hal Ada Kehadithul Junud Kemudian Allah Memberikan Berita Dengan Sighoh Pertanyaan Bentuk Pertanyaan Sudah Datangkah Kepada Kalian Habar Habar Orang Orang Yang Mendustakan Sudahkah Sampai Ketelinga Kalian Sudah Sampai Kepada Ilmu Ilmu Kalian Bagaimana Bagaimana Orang Orang Terdahulu Yang Membangkang Akan Perintah Allah Subhanahu Ta'ala Yang Tentunya Pertanyaan Ini Tidak Butuh Jawaban Dari Kita Dari Lesan Lesan Masing Masing Kita Tau Tidak Tau Ya Allah Tidak Berurusan Erah Urusan Weng Ngerti Yokar Karena Kamu Juga Merasakan Sendiri Kalau Kamu Beriman Kamu Mendapatkan Balasan Iman Kalau Kamu Kafir Kamu Akan Mendapatkan Balasan Kekafiran Fir'aun Awas Hamut Kaum Terdahulu Fir'aun Seorang Raja Yang Sangat Berkuasa Hingga Dia Berani Mengatakan Hadihil Anharu Tajrimintahti Afalatub Sirun Dengan Sombongnya Fir'aun Dia Merasa Berhasil Memimpin Bangsa Mesir Sampai Sampai Dia Mengatakan Tuh Lihat Sungai Nil Mengalur Dari Bawah Kaki Kita Kalau Saya Bukan Pemimpin Bukan Rajanya Tidak Mengalir Itu Sungai Na'udubillah Begitu Sombong Padahal Yang Mengalirkan Sungai Nil Sehingga Tumbuh-tumbah Menjadi Hijau Subur Bukan Perbuatan Fir'aun Bukan Usaha Fir'aun Dan Pala Tentaranya Semata-mata Pemberian Dari Allah Allah Berikan Suatu Kenikmatan Dengan Kenikmatan Tersebut Apakah Bisa Bersyukur Atau Berbuat Kufur Semua Nikmat Yang kita Terima Baik Yang Diterima Orang Beriman Diterima Orang Kafir Hanya Ada Dua Bisa Menambah Syukur Atau Justru Menambah Kafir Kalau Menambah Kafir Seperti Fir'aun Dia Sombong Atas Keberhasilannya Memimpin Bangsa Mesir Yang Begitu Maju Sekali Padahal Ribuan Tahun Silam Ya Orang Orang Masih Primitif Fir'aun Sudah Berkembang Mungkin Kakek Nenek Moyang Kita Masih Ya Rakatoan Sana Sudah Memanen Emas Luar biasa Bajunya Baju Emas Perhiasan Perhiasan Emas Luar biasa Sangat Sangat Maju Sekali Perekonomian Ya Bangsa Mesir Saat itu Yang dipimpin Oleh Fir'aun 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 Pertama Kedua Ketiga Sampai Fir'aun Ketujuh Fir'aun Nawas Samud Demikian Pula Bangsa Samud Karena Bangsa Samud Adalah Ya Bangsa Arab Ketiga Itu Nenek Moyang Dari Orang Orang Arab Adalah Bangsa Samud Dimana Allah Mengutus Nabi Siapa Nabi Soleh Yang Cerita Tentang Nabi Soleh Sudah Kita Sebutkan Ya Tersebut Di dalam Ayat Ayat Apa Saja Bagaimana Ceritanya Mujizat Yang Dibawa Nabi Soleh Yang Dimana Allah Ciptakan Ya Unta Yang Sangat Besar Dari Sepungkah Batu Bayangkan Mereka Melihat Batu Begitu Terbelah Muncul Unta Yang Sangat Besar Itu Pun Ya Ternyata Yang Namanya Orang Kafir Ya Kafir Yang Namanya Orang Kafir Senantiasa Mendustakan Ayat-ayat Allah Walaupun Melihat Jelas Dengan Mata Kepala Yang Namanya Kafir Ya Kafir Hatinya Sudah Tertutup Melihat Mu'jizat Apa Saja Yang Datang Dari Para Nabi Mereka Yang Allah Turunkan Kepada Nabi Mereka Mereka Tetap Ingkar Mereka Ingkar Mereka Tertutup Hati-hati Mereka Balilladina Kafaru Fitakdib Orang-orang Kafir Walaupun Diberingan Peringatan Senantiasa Dia Terus Mendustakan Dan Mendustakan Baik Engkau Beri Peringatan Engkau Sampaikan Atau Tidak Mereka Tidak Akan Beriman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Meliput Di belakang Mereka Allah Maha Melihat Tingkah Laku Setiap Orang-orang Kafir Apapun Yang mereka Perbuat Allah Catat Dosa Apapun Yang mereka Langgar Oh Mahang Mengetahui Sehingga Seksa Itu Datang Baik Di dunia Terus Berlanjut Di akhirat Tercatat Rapi Detik ini Pelanggarannya Apa Maksiatnya Apa Jenisnya Apa Sampai Dia mati Apapun Dosanya Tertulis Sehingga Sehingga Seksa Berdasarkan Maksiat Yang mereka Lakukan Besar Dan Kecilnya Sehingga Allah Tidak Mendolini Para Hamba Hakikat Seksa Yang Allah Berikan Kepada Orang Kafir Balasan Akan Perbuatan Mereka Di setiap Detiknya Di setiap Menitnya Di setiap Harinya Hingga Akhir Hayatnya Bal Hua Kur'anum Majid Yang Mereka Senantiasa Mendustakan Ayat Ayat Al-Quran Padahal Ayat Al-Quran Adalah Al-Quran Yang Maha Mulia Yang Mulia Majidun Kitab Suci Yang Mulia Kitab Suci Yang Kesuciannya Dijamin Sangat Suci Fi Lawhim Mahfud Yang Senantiasa Tersimpan Di Lawhim Mahfud Di atas Langit Ketujuh Di atas Ars Di samping Kanan Ars Terdapat Lawhim Mahfud Suratan Suratan Takdir Allah Disitu Pula Terdapat Al-Quran Al-Majid Hakikat Apa yang Mereka Dustakan Adalah Mendustakan Apa yang Telah Tertulis Di Lawhim Mahfud Lembaran Lembaran Suci Yang Dijaga Oleh Para Malaikat Tidak Sembarang Malaikat Bisa Menyentuhnya Dan Hadis Hadis Yang Berkaitan Dengan Lawhim Mahfud Banyak Cerita Hikayat Berita Yang Kebanyakannya Hadisnya Lemah Mau Unduk Dan Palsu Ada pun Hakikat Bagaimana Lawhim Mahfud Itu Hakikatnya Tidak ada Hadis Yang sah Pun dari Rasul Sallam Memberikan Keterangan Ini Maka Sepantasnya Bagi kita Cukup Untuk Beriman Dan Allah Tidak Memberitahukan Di Ayat Al-Quran Maupun Di Hadis Hadis Tentang Penjelasan Rinci Tentang Law Hil Mahfud Maka Cukup Bagi Kita Untuk Mengimaninya Ada pun Hadis Hadis Yang Beredar Semuanya Adalah Kisah Kisah Isroili Cerita Ya Dari Yang Berasal Dari Bangsa Bani Israel Dan Mensikapi Cerita Dari Yang Berasal Dari Bangsa Bani Israel Tidak Dibenarkan 100% Juga Tidak Didustakan 100% Ya Dan Di Dalam Sunnah Ya Ataupun Dalam Al-Quran Tidak Menjelaskan Terperinci Tentang Hakikat Law Hil Mahfud Fi Law Him Mahfud Yaitu Lembaran Lembaran Suci Yang Terjaga Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Marilah Kita Banyak Berdoa Agar Dosa-dosa Kita Terampuni Sehingga Kita Tertulis Di Lahil Mahfud Sebagai Hamba Hamba Yang Beriman Meninggal Dalam Kondisi Husnul Khotimah Sehingga Dimasukkan Dalam Surganya Allah Allah Salli Salli Wasallim Wabarik Al-Nabiyyina Muhammadin Wardawahumma An-Sohabat Ihl-Kiram Waja'alna Ma'um Bir-Rahmad Gaya Arham Ar-Rahimin Allah Magfir Lil-Muslimina Wal-Muslimat Al-Ahya'i Minhum Al-Amwad Inna Kasami'un Karibun Mujibu Da'wat Nyaya Kodi Al-Hajat Rabbana Magfirlana Wali Ihwanina Alladhina Sabakuna Bil-Iman Wala Taj'al Fikulubina Anggillan Lil-Ladina Amanu Rabbana Innaka Ra'uf Ar-Rahim Awahumma Firlana Wali Walidayna Warham Huma Kama Rabbayani Soghira Rabbana Latuzik Kulubana Ba'nda Idhah Daytana Wahab Lana Miladun Karrohma Innaka Antal Wahab Rabbana Latadak Lana Damban Ilang Ufartah Wala Hamman Ilang Farastah Wala Dainan Ilang Qodaytah Wala Maridon Ila Shafaitah Wala Hajatan Min Hawa Izi Dunya Wal Akhirah Ila Laka Ridho Ya Arham Ar-Rahimin Rabbana Atina Fit Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Wakina Adaban Wakina Adaban Awahumma Rahmatak Arju Wala Takilni Ila Nafsi Tar Fatah Ayin Wa Aslihni Shani Kullah La Ilaha Ila An Astaghfir Wahal Adim Subhan Abiham Dika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh